Keterlibatan Wakil Bupati Penerogo dalam kehadirannya di acara pertemuan Partai Manat Nasional atau PAN dan ikut Yel-Yel untuk memenangkan salah satu pasilan Gubernur terus berlanjut. Menggunakan mobil Dinas Bernopol AE617SP, Wakil Bupati Penerogo langsung menuju ruang pemeriksaan divisi hukum dan penanganan pelanggaran dengan suasana tertutup. Selesai diperiksa, Wakil Bupati Penerogo mengatakan bahwa seluruh Penerogo memanggilnya untuk mengklarifikasi atau seramainya pemberitaan di media terkait keterlibatannya dalam dugaan keikut sertaan kampanye. Bahkan dia juga menjelaskan apa yang terjadi dan fakta yang ada di lapangan yang menjadi dasar temuan bahwa seluruh Penerogo semua dijelaskan oleh Wakil Bupati Penerogo. Pemeriksaan atau undangan klarifikasi terhadap Wakil Bupati Penerogo, Bapak Jarno. Yaitu agenda di tambah Kemangi kemarin itu. Hasilnya hari ini kan masih kita klarifikasi, terus selanjutnya nanti kita akan mempeluhkan dari hasil upel kemudian kita bisa mendapatkan bahwa Pak Jarno ini melanggar atau tidak. Dari klasifikasi awal ini ada temuan seperti apa, Pak? Kalau temannya ya nanti masih dikaji dulu. Kalau awal itu kan indikasi kampanye, karena dia menghadiri kegiatan partai, terus di dalamnya ada yel-yel yang sesuai pemberitaan dari kawan-kawan media kemarin itu. Sementara koordinator hukum dan penindakan bahwa seluruh Penerogo Marginor Cahyo mengatakan bahwa hanya akan terus mendalami keterlibatan Wakil Bupati dalam indikasi kampanye tersebut. Tak hanya itu, Bapak Seluruh juga akan mengembangkan dan mempeluhkan hasil pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada indikasi kampanye dalam yel-yel yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Heru Koswanto, CTV